Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel berita babalan Hari ini hari Jumat tanggal 27 September 2024 Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Apabila konten ini bermanfaat bisa like sebanyak-banyaknya Bisa share dan berkomentar Jangan lupa buat teman-teman yang laki-laki Hari ini hari Jumat wajib sholat Jumat Untuk konten hari ini kita tetap membahas Perkembangan Timnas Indonesia Tetapi untuk hari ini kita akan membahas Timnas U20 yang dimana nanti malam Jam 19.30 Timnas U20 akan melaksanakan pertandingan kedua Di kualifikasi Piala Asia U20 Di SCTV Sebelumnya pada pertandingan pertama itu Timnas Indonesia mampu menang melawan Timnas Maladewa Meskipun dalam pertandingan kemarin Seharusnya itu bisa lebih dari 4-0 Karena kurang memanfaatkan peluang Sehingga Indonesia harus puas Mencetak gol Cuma 4 gol melawan Maladewa Di bawah pertama Indonesia itu sebenarnya banyak peluang Tetapi tidak membahas gol Sehingga di babak kedua Indra Safri sedikit merubah Strategi Indonesia Mampu Mencetak gol 4 gol di babak kedua Lalu Untuk Musuhnya nanti Indonesia akan menghadapi Timur Leste Yang dimana Timur Leste itu Di pertandingan pertama Kalah 3-1 melawan Yaman Sehingga Timur Leste Kalau ingin Membuka peluang lolos ke Putaran final Piala Asia U20 Nanti Timur Leste Mau tidak mau harus Mengalahkan Timnas Indonesia Akan Tapi disini Timnas Indonesia Apabila mengalahkan Timur Leste Akan membuat peluang Nah peluang lolos untuk final Piala Asia itu semakin besar Karena Di 10 grup ini Yang juara grup Nanti lolos otomatis Nanti selanjutnya Runner-up terbaik Akan diambil 5 tim Untuk kedua tim ini Sudah bertemu 3 kali Meskipun dalam 2 pertandingan terakhir Meskipun dalam 2 pertandingan ini Di usia U19 Untuk usia U20 Ini kedua tim Bertemu satu kali Yaitu pada tanggal 14 September 2022 Timnas Indonesia U20 Menang 4-0 melawan Timur Leste U20 Dan pada tanggal 6 November 2019 Timnas Indonesia U19 Menang 3-1 melawan Timur Leste U20 Dan pada tanggal 2 November 2017 Timnas U19 Menang 5-0 melawan Timur Leste U19 Di dalam Atau di atas kertas Komposisi Atau materi Pemain-pemain Timnas Indonesia Itu Di atas Pemain Timur Leste Akan tetapi Seperti ilmu tadi Kita harus Merendah Tidak boleh meremehkan Calon musuhnya Ingat Apapun bisa terjadi Di atas lapangan Untuk pertandingan nanti Kemungkinan yang besar Indra Sabri Akan merotasi Beberapa pemain Mengingat Pada Pertandingan selanjutnya Yaitu Berselang 2 hari Yaitu pada Tanggal 29 September 2024 Indonesia akan Melawan Ya Untuk kekuatannya Lumayan lah Seimbang dengan Indonesia Melawan Timnas Yaman Tapi Apabila Di pertandingan ini Indonesia menang Melawan Timur Leste Dan Pada pertandingan terakhir Melawan Yaman Minimal imbang Indonesia dipastikan Akan Lolos Keputaran Final Piala Asia U20 Mari kita Dukung Untuk adik-adik Kita Dan Rehven Dan kawan-kawan Sehingga Bisa Lolos Keputaran Final Piala Asia U20 Sekian Konten Dari Channel Bita Babalan Apabila Ada Kritik Dan Saran Langsung Saja Ke Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Terima kasih.